Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang mengenai tentang Senapan Angin antaranya itu ada review, tes aku ulas di Instagram dan rekomendasi Senapan Angin untuk Senapan Angin ini, cambernya ini menggunakan camber dual seri 7 full CNC disini sudah menggunakan full CNC tidak semi CNC lagi untuk bagian pengisian puru, bagian pengisian puru itu ada disini untuk bagian pengisian puru itu ada disini dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single di sebelah sini ya, ada disampingnya Senapan ada di sebelah sini, tarikannya tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever, bukan tarikan ganda, tapi menggunakan tarikan seat lever, ini namanya bagian cetaran power dan setoran ini bisa kalian putar ke kiri untuk semua game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk berm start, ya bukan menggunakan tabung fenomen, tapi menggunakan tabung GSM ya, dan untuk disini di bagian laras Senapan Angin Predator Sundar Bolong ya, disini ada Senapan Angin Predator Sundar Bolong juga, kita bahas dari larasnya dulu ya ya kita bahas dari larasnya dulu ya untuk larasnya ini menggunakan laras GSM, kalau yang Senapan Angin Predator Jambi tadi menggunakan laras polimer, kalau yang Senapan Angin ini menggunakan laras GSM, ada di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah tiga wilayah, dan diantara tiga wilayah itu ada Papua, NTT, dan Maluku selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bulan aku disini di garis Senapan Angin ada promo ada promo spesial hari kemerdekaan, ada promo Senapan Angin, dan juga ada promo teleskop, dan disini juga ada gratis angkit, dan juga ada gratis teleskop ya dan untuk harga cuci gula yang itu misalnya untuk harga Senapan Angin di harga 1 jutaan, 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja buruan di order sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis ongkitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Halo, kembali lagi dengan aku Dea di galeri Senapan Angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang mengenai tentang Senapan Angin dan di antaranya itu ada review tes aku ulas di dan rekomendasi Senapan Angin dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasi untuk 2 Senapan Angin disini sudah ada 2 Senapan Angin Predator Zombie dan juga ada Senapan Angin Predator Sundar Bolong juga dan sebelum saya merekomendasi untuk Senapan Angin ini saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu bagaimana kabarnya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dan selakan resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin intinya saya doakan semoga di rejikan tulang-tulang terus biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di galeri Senapan Angin dan untuk di bulan ini ada informasi penting untuk promo untuk Senapan Angin intinya itu promo menjelang hari kemerdekaan itu ada promo menarik dan juga ada promo untuk Senapan Anginnya intinya kalian jangan sampai ketika promonya ya intinya ikuti terus video saya oke kali ini saya akan membahas untuk 2 Senapan Angin dan untuk kalian kalau perasaan dengan Senapan Angin akan itu wajib nonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke kita mulai saja mereview untuk Senapan Angin zombie dulu ya kita akan mereview untuk Senapan Angin zombie dulu untuk Senapan Angin ini cambernya ini menggunakan camber duel seri 7 full CNC disini sudah menggunakan full CNC tidak semi CNC lagi untuk bagian pengisian puru bagian pengisian puru itu ada disini dan untuk pengisian itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit intinya kalau kalian suka dengan magazine bisa juga kalau tidak bisa diganti dengan single suit saja gitu untuk di atas sini di atas sini itu ada bagian lemotik ya atau penaruh peleskap bagian tarikan tarikannya itu ada di sebelah sini ada di sampingnya senapan ada di sebelah sini tarikannya tarikannya ini menggunakan tarikan set lever bukan tarikan ganda tapi menggunakan tarikan set lever intinya kalau sudah menggunakan tarikan set lever itu akan inteng banget pasti akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu kita masuk ke bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini di sebelah sini ya ini namanya bagian pengisian angin dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler untuk pompanya menggunakan pompa PJP tapi kalau tidak mempunyai pompa PJP kalian bisa banget pompa dengan pompa pembesar gitu ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manumenter untuk manumenternya ada di bagian bawah sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian itu buruan kalian isi jangan sampai dienalkan ya biasa senapan angin kalian pasti tetap awet dan oklapunya tidak mudah bocor intinya disitarakan aja jangan sampai dilebihkan atau dienalkan atau dienalkan agar senapan angin kalian pasti tidak tetap awet dan tetapnya tidak mudah bocor gitu ya untuk di bagian sini di bagian bawah sini ada bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger max bukan lagi menggunakan trigger kasih tapi menggunakan trigger max karena senapan angin itu ada dua trigger ada trigger kasih dan juga ada trigger max tapi kalau senapan angin predator jombi ini sudah menggunakan trigger max untuk diatasan trigger sudah dilengkapi dengan seri trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agak tidak dipakai sembarang orang kalau senapan angin ini tidak lagi digunakan terus diamankan saja dengan memencet pengaman picu atau safe trigger yang tetang sahaja itu bagian pengeriskan untuk bagian setelan power ada di mana sih kak iya untuk bagian setelan power itu ada di sini ya ini namanya bagian setelan power dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk semua game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk beberapa kalau yang small game itu untuk bulan getil intinya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang big game yang besar apa yang small game itu yang getil gitu ya kita lanjut ke bagian popornya, untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur ya, bukan menggunakan popor klasik, tapi menggunakan popor maju mundur, intinya popornya bisa diatur untuk sesuai selera kalian ya intinya, kalau kalian suka yang lebih panjang itu bisa dimunturkan saja, kalau tidak bisa dimajukan saja, intinya mudah banget diatur untuk sesuai selera kalian yang di belakang sini di belakang sini itu ada bagian sandaran bahu, dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian, ini akan nyaman banget kalau kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian karena pembuatannya itu dari karet mentah ya, bukan menggunakan tabung fenam, tapi menggunakan tabung GSM ya, dan untuk disini di bagian laras dengan tabung, kita terlengkapi dengan satu cincin laras yang berwarna isu ini, namanya cincin laras ya dan untuk fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburung semisal kalau disini tidak ada cincin laras pastinya laras dan tabungnya akan goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburung itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan intinya akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras gitu ya dan untuk di ujungnya laras ini sudah ada bagian penutup laras dan penutup laras ini sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka setiap senyata kalian bisa banget ganti menggunakan peredam gitu ya agar tidak habis di kalian terpakaiin aja peredam gitu oke tadi sudah untuk bahas spek-spek senapan angin ini sekarang lanjut kita bahas ke senapan angin yang kedua ya disini ada senapan angin senapan angin senapan angin predator sundar bolong ya disini ada senapan angin predator sundar bolong juga kita bahas dari larasnya dulu ya ya kita bahas dari untuk peredamannya dulu ya untuk peredamannya ini menggunakan laras GSM kalau yang senapan angin predator jambi tadi menggunakan laras polimer kalau yang senapan angin ini menggunakan laras GSM dan pasti sudah dilengkapi dengan setiap orang yang mempunyai ODF 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 ODF 14 untuk disini disini sudah ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian untuk ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka yang setiap tapi kalian bisa banget ganti menggunakan peredam untuk bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung GSM menggunakan tabung GSM juga ya kayak yang senapan tadi menggunakan tabung GSM dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras disini sudah ada satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperikat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu ini yang semisal tidak ada cincin laras pasnya tidak akan aman dan pasnya akan goyang-goyang makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasnya tidak akan goyang-goyang dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin pasnya ada di manometer untuk manometernya ada di bawah sini dan untuk kapasitas angin yang itu 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700 2.800 PSI belinya semisal angin 2.000 sampai 1.000 itu buruan kalian isi jangan jangan dianalkan jadi senapan angin kalian pasnya tetap awet dan untuk tabunya tidak mudah buatnya secara aja jangan sampai dilapikan atau dianalkan ini agar selapan angin tidak mudah usah dan untuk tabunya tidak mudah buat begitu bagian pengisian angin bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini ya untuk bagian pengisian anginnya sudah menggunakan minik umpah dan untuk pompa menggunakan pompa PCP kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kan bisa banget pompa-nya dengan pompa pompa itu bisa banget ya kita lihat ke bagian cembernya ini menggunakan cember kedua seri 6 seri 7 semi CNC disini dinyatakan full CNC dan untuk bagian pengisian perlu tidak ada di tengah nyata yang disini dan pastinya ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single set gitu ya kalian juga yang magazine bisa juga kalau tidak bisa diganti dengan single susah jennya mudah banget diaturnuh sesuai selera kalian dan untuk di bagian di bagian aturnya yang sudah ada limonting atau penaruh elaskop ya dan untuk bagian tarik kalian tarikannya atau di sebelah sini dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan set lever intinya kalau sudah menggunakan tarikan setelah itu akan aman banget dan pastinya akan mudah banget kalian gunakan untuk berburu gitu ya ini akan enteng banget dan di bagian bawah sini di bagian bawah sini itu ada bagian trigger untuk trigger ini menggunakan trigger max bukan lagi menggunakan trigger tapi menggunakan trigger max untuk diaturnya sudah dilengkapi dengan seri 7 trigger atau pengaman yang free nya itu sebagai pengaman untuk serenapan angin ini agar tidak dipakai sebarang orang dan misalnya serenapan angin ini dibakaruh karena itu akan bahaya banget karena serenapan angin ini itu bukan mainan ini akan kalau sudah terlaki gunakan serenapan angin kalian bisa amanikan dengan memencan pengaman pinjol atau safety kita lanjut ke bagian setelah power setelahnya ada di bagian sini untuk setelah setelah power ini bisa kalian putar ke kiri untuk semua dan juga kalau yang big game itu untuk bulan besar kalau yang summer game itu untuk bulan kecil misalnya bulan kecil itu kayak apa sih kalau yang big game itu bali yang bulan besar yang berkaki empatnya kayak supaya kayak baby dan lain sebagainya intinya kalau kalian menggunakan setelah power jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk lihat sepul game itu yang kecil kita masuk ke bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur untuk sesuai selera kalian bisa dimunturkan dan juga dimajukan dan di bagian bawahnya sini di bagian ujungnya popor itu sudah ada seandain bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman lepasnya ampuk banget seharga kalian gunakan untuk berburu ini akan nyaman banget karena pembuatan yang terdiri dari karet mentah gitu ya oke tadi sudah untuk bahas senapan angin ini sudah bahas untuk sepat-sepat senapan angin sekarang saya akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini untuk harga senapan angin predator predator sender-bener ini harganya cuma 4.800.000 saja kalau yang predator zombie ini harganya cuma 4.900.000 saja dan itu sudah termasuk harga promo dari free anger di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah 3 wilayah dan di antara 3 wilayah itu ada Papua, NTT dan Maluku kalian yang di luar Maluku dan Papua dan juga NTT cepat-cepat di order jangan sampai gabis senapan anginnya dan juga tidak gabisan harga promonya dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini kalian sudah mendapatkan gratis tele ya dan untuk itu kalian juga mendapatkan 7 kelengkapan di antara kelengkapan yaitu ada tas, tali sandang gantungan puru puru tas magajin terdam dan juga STKS ini ada 7 bonus kelengkapan yang banyak banget sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan gratis telenya akhirnya cepat-cepat di order ya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini kalau tidak di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja dan cara pembayarannya ada 2 cara ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat setelah COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenalkan DP sebesar 100 ribu saja untuk anda jadi keseriusan anda dan untuk saat terlalu kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi kita sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di link untuk ketujuan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya Dea pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih kalian sudah mengorder di Galeri Senapan Angin untuk hari ini untuk hari ini ada 17 pesanan jadi ini sudah ada 17 pesanan terima kasih banyak kalian sudah mengorder di Galeri Senapan Angin saya tunggu order selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati